Pemirsa UMKM diharapkan memiliki ketahanan ekonomi yang tinggi sehingga dapat menjadi penopang stabilitas sistem keuangan dan perekonomian daerah. Dalam rangka mencapai UMKM yang tangguh, maka pelaku UMKM harus ditingkatkan kapasitasnya, terutama dalam hal manajemen dan mindset berwirausaha. Kepala Otoritas Jasa Keuangan OJK Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara Chris Trianti Puji Rahayu mengatakan manajemen pelaku UMKM penting ditingkatkan sehingga mampu mengelola SDM, produksi, keuangan, dan pemasaran. Demikian juga mindset berwirausaha pelaku UMKM harus ditingkatkan. Dalam konteks itu, pelaku UMKM harus inovatif, memiliki passion yang kuat terhadap usaha, mengikuti perkembangan zaman, dan selera pasar. Karena itu, OJK menginisiasi program capacity building bagi UMKM di Bali yang bertajuk UMKM Bali Nadi Jayanti 2023. Diharapkan pelaku UMKM mendapatkan tambahan pengetahuan yang dibutuhkan sehingga usahanya dapat sukses dan berjaya. Pada program ini, UMKM Bali diberikan capacity building dengan kurikulum terstruktur dan berkelanjutan. Kurikulum yang telah disusun sesuai dengan kebutuhan dari UMKM di Bali berdasarkan hasil survei kepada para peserta. Upaya ini juga sejalan dengan program kerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah, TPAKD, yang tujuannya adalah mencapai UMKM tangguh dan konsumen yang cerdas. Diputi Komisioner Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan Pelindungan Konsumen OJK, Sarjito mengungkapkan, satu hal penting harus dikelola UMKM adalah customer certification, terutama di era dengan kekuatan sosial media saat ini. Kesuksesan dapat diraih apabila seseorang fokus dan presisten. Cita Maya Bali POS Terima kasih telah menonton!